Tangan berbisa jilid 36. Yang pas tidak akan berhasil, sumuaimu telah menerima beberapa jurus, tentu saja keluar sebagai pemenang kedua dari sayang bara rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan Betul. Jawab Kim Hong, aku adalah orang ketiga yang keluar sebagai pemenang rumah penjara, Wee Hawan memberi keterangan perlahan-lahan, ia berkata, mudah diterka, setiap orang yang mendapat petunjuk ilmu dari si kakek gelandangan kiat hian, pasti akan bisa keluar sebagai pemenang. Hanya soal waktu cepat atau lambatnya saja teringat keterangan Yo In In yang memberi tahu bahwa si kakek bo pengan ini juga pernah mendapat petunjuk kiat hian, dengan dingin ia berkata, menurut cerita orang Chiampo juga sudah mendapat petunjuk? Ya, Wee Hawan tidak menyangkal itu waktu, aku ditahan di dalam kamar tahanan nomor 10, kukira kiat hian Chiampo akan menyangkal, kalau dia tahu bahwa orang yang pernah ditolongnya itu adalah sebangsamu, berkata Kim Hong. Oh, tapi dia tidak tahu, Kim Hong merasa muak, karena keluarnya Wee Hawan dari rumah penjara Taipasan, maka timbul pula rumah penjara tandingan rimba perselatan, maka terjadilah rumah penjara rimba perselatan kembar Wee Hawan berkata, pertandingan di rumah penjara kami diadakan pada tempat yang bernama Sin Lee Hong. Aku tidak bisa mengantarmu ke sana. Yang beruntung di sepanjang jalan ada petunjuk menurut tanda-tanda itu, pergilah sendiri, Sin Lee Hong adalah nama salah satu puncak dari pegunungan Busan Kim Hong memandang ke arah puncak Sin Lee Hong, jalan yang menuju ke puncak itu terdapat tanda-tanda, setiap beberapa jarak terdapat papan bertanda panah dan di depan dengan tulisan. Para penantang diharap mengambil jalan ini, Kim Hong meninggalkan Wee Hawan meluncurkan dan menuju ke puncak Sin Lee Hong. Betul saja. Di setiap jarak-jarak tertentu terdapat tanda-tanda berbentuk panah, memberitahukan kemana jalannya menuju ke puncak Sin Lee Hong. Tidak lama kemudian, puncak Sin Lee Hong sudah ada di ambang meta. Kim Hong masih berpikir-pikir, menarut apa yang diketahui, puncak Sin Lee Hong tidak memiliki lembah. Curam. Entah dengan care bagaimana si penguasa rumah penjara Busan menerima tantangan-tantangan? Di saat itu, jauh di depan Kim Hong tampak satu bayangan orang pelahan-lahan merambat naik. Kim Hong mempercepat langkahnya, sebentar kemudian ia bisa memperkecil jarak mereka. Bayangan yang di depan adalah si laki-laki misterius yang bernama Oe Ye Cheng. Kim Hong berhasil mengejar Oe Ye Cheng, dengan gerang ia berteriak Oe Ye Cheng Chiampu Oe Ye Cheng Chiampu Oe Ye Cheng. Mendengar panggilan itu, ia menghentikan langkahnya. Sebentar kemudian Kim I Hong menyusul tiba, mengenali si pemuda memperlihatkan sikapnya yang terkejut. Oe Ye Cheng mengajukan pertanyaan, A-A-A-A, kau masih berada di tempat ini ku kirakah sudah bertanding dengan penguasa rumah penjara Rimba Persilatan di sini? Kim Hong tertawa. Itulah obrolan kosong. Mana mungkin Oe Ye Cheng tidak tahu kalau ia belum tiba? Untuk menceploskan kebohongan orang, ia berkata, Mungkinkah Oe Ye Cheng Chiampu tidak melihat bahwa di buku lapor dari belum terdapat nama Kuoh? Berkata Oe Ye Cheng. Tidak terpikir sampai ke situ, Kim Hong tidak percaya kalau Oe Ye Cheng tidak terpikir sampai ke tempat itu. Oe Ye Cheng tidak ada niatan untuk menempur penguasa rumah penjara yang bara, Tapi dia mengikuti sayang bara karena mengikuti jejak Kim Hong. Atau lebih tepat lagi kalau dikatakan mendahului Kim Hong, Mana mungkin tidak memeriksa isi buku laporan. Dari daftar buku para penantang rumah penjara baru. Semua nama sudah tertera. Oe Ye Cheng sengaja, tapi ia tidak mau meneruskan perdebatan itu. Dengan penuh misteri ia berkata, Chiampu mendadak menerima tantangan rumah penjara ini, tentunya langkah yang mendadak. Betul, berkata Oe Ye Cheng. Sifat-sifatku tidak mempunyai rencana panjang. Apa yang terpikir, segera ku kerjakan. Betulkah Oe Ye Cheng tidak mempunyai rencana panjang? Bohong siapakah Oe Ye Cheng? Mengapa dia melarang Kim I Hang menempur penguasa rumah penjara baru? Semua rahasia akan dipaparkan secara terperinci pada bagian akhir cerita. Untuk sementara para pembaca dipersilahkan menduga. Kim Hang tertawa, tidak tahu bagaimana harus meneruskan percakapan itu. Oe Ye Cheng melirik ke arah si pemuda dan bertanya, Hai bagaimana pendapatmu? Bisakah memenangkan pertandingan? Kim Hang tertawa dan berkata, Ilmu kepandayan Ciam Pua hebat dan menakjubkan tentunya tidak sulit untuk memenangkan sayembara. Hahaha, Oe Ye Cheng tertawa. Artimu, kau juga tidak sulit untuk memenangkan sayembara. Bo Ampua mempunyai penuh pegangan. Oe Ye Cheng bergoyang kepala dan berkata, Tapi aku tidak yakin. Pikirlah, kalau si penguasa rumah penjara baru tidak mempunyai kepandayan hebat, Bagaimana berani terkebur dan menjanjikan orang, Memberi hadiah sesudah menerima satu jurus pukulannya? Kim Hang berpikir sebentar, dan ia berkata, Mungkin ia mempunyai tipu musliat, Untuk sekarang ini, kita harus lebih berhati-hati, Dan mereka melanjutkan perjalanan itu, Tak lama mereka tiba di bawah puncak Sin Li Hang di sana, Di suatu tempat yang agak rata terdapat batu-batu serong yang miring. Nah-nah di sanalah tampak sebuah pintu besi berbentuk bulat. Pegangan pintu adalah macan-macanan yang dengan mulut terbuka lebar. Di bawah itu terdapat tulisan yang berbunyi, Rumah penjara rimba perselatan baru, Disinilah letak keanehan, Adanya rumah penjara di Gunung Tai Pasan sudah menghebohkan rimba perselatan. Tidak seorang yang berani mengganggu gugatnya, Mendadak sontak saja timbul lain rumah penjara baru, Rumah yang berada di dalam Gunung Busan terjadinya rumah penjara kembar ini, Lebih menghebohkan. Di kedua pintu besi itu, Terdapat lain semboyan, Damitian beunyinya, Sekali peukul menjatuhkan rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan. Dua kaki menginjak semua jago-jago silat di rimba perselatan inilah kata-kata terkebur, Kecuali itu, Dua orang berbaju hitam dengan memegang tombak panjang berdiri seperti patung. Tidak bergerak. Kera caranya agak mirip dengan rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Tidak menunggu sampai Kim Hang mendekati pintu itu, Secara tiba-tiba saja terdengar suara yang gemuruh, Pintu perlahan-lahan berdesing naik, Di mana terdapat goa gelap. Tiba-tiba OEYC menarik tangan Kim Hang, Dengan sungguh-sungguh dia berkata, Hei, ilmu kepandayan kita berselisih tidak jauh, Begini saja kuatur, Kalau aku tidak berhasil mengalahkan penguasa penjara ini, Tentu saja kau juga tidak mungkin memenangkan pertandingan, Tidak perlu menantang lagi, Lekas memilih jalan lari pergi. Mintalah bantuan rumah penjara di Gunung Tai Pasan Untuk menantang rumah penjara di tempat ini, Kim Hang tertegun, Ia berkata, Aku sudah mendaftarkan nama. Bagaimana harus ngiprit pergi OEYC yang membentak, Di sini bukan sudah daftar atau belum daftar. Bukan waktunya kita menungkuli nama Kehormatan rumah penjara baru di sini Lebih bertingkah dari golongan kalau. Kalau aku kalah kau meneruskan tantangan, Tidak mungkin kau menang. Apa guna? Lekaslah lari, Panggil saja penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Mungkin ia bisa mengalahkannya, Kim Hang bisa menerima kenyataan itu, Ia menganggukan kepala dan berkala, Baiklah, Aku bersedia menerima syarat Ciyam Pue, Baru sekarang wajah OEYC menjadi cerah, Lalu mengandeng tangan Kim Hang, Mendadak lubang di dalam gua batu itu Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan, Menghadang kepergian Kim Hang dan OEYC. Itulah orang tua kurus mengenakan pakaian berwarna merah, Sepasang matanya berkilat-kilat ia membentak Ji Wiai berdua. Sudah mendaftar? Sudah, Berkata OEYC. Aku yang mendaftar lebih dahulu, Orang tua berbaju merah itu segera berkata, Ikut di belakangku. OEYC yang mengajak Kim I Hang mengikuti orang tua berbaju merah ini, Memasuki ngelubai yang gelap dengan undakan-undakan batu, Kini mereka mulai menuju ke perut gunung. Semakin lama semakin dalam, Di sana terpanjang obor. Setiap jarak tertentu, Terdapat penerangan. Adanya obor tersebut di dalam goa Yang menuju ke perut gunung, Tentu saja semakin menambah keseraman keadaan rumah penjara di gunung ini, Tidak kalah seramnya dari rumah penjara rimba perselatan di gunung, Tai Pasan berjalan kurang lebih 500 tombak, Di muka mereka terdapat pintu berjari besi, Menghadang perjalanan jari-jari besi itu sangat besar dan kokoh juga terpasang rapat. Tidak bisa diterobos. Sesudah mereka bertiga berada di depan pintu berjari besi, Tanpa ada gerakan dari siorang tua berbaju merah, Jari-jari besi itu naik ke atas membuka jalan orang tua berbaju merah Mengajak kedua penantang rumah penjaranya masuk ke dalam. Sesudah mereka berjalan melewati pintu berjari besi itu, Jari-jari tadi turun kembali. Menutup jalan mundur. Jalan ke depan masih berupa jalan bertangga batu di setiap jarak-jarak tertentu masih terpasang obor-obor. Berjalan lagi 500 anak tangga, Di depan ada lain penghadang, Itulah penghadang pintu-pintu yang terbuat dari besi tebal. Di tengah-tengah besi tebal terdapat lubang kecil, Di sana tampak menyorot sinar. Menunjuk ke pintu besi itu siorang tua baju merah memberi keterangan. Besi ini terbuat dari baja murni, beratnya hampir seribu kati. Untuk rimba persilatan masa kini, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat. Kim Hang mengeluarkan dengusan suara dari hidung, di gunung Tai Pasan, Dia pernah mengangkat bongkah emas sebanyak 1.600 kati. Besi baja murni yang hanya seribu kati itu adalah soal ringan, Mana mungkin tidak bisa diangkat? Karena itu ia segera menantang. Biar ku coba Kim Hang sudah bersiap-siap mengulung lengan baju Untuk mengangkat besi yang mempunyai berat bobot seribu kati itu. Oe Ye Cheng menyenggolnya dan berkata perlahan, Jangan coba. Bagaimana akibatnya kalau di permukaan besi itu dilumuri oleh bisa racun? Kim Hang terkejut, Ia membatalkan niatnya dan berkata, Ku kira ada sesuatu yang hebat, Ternyata ada udang di balik batu. Seperti keadaan pintu jari-jari besi, Pintu besi ini pun tidak perlu diangkat, Bisa bergeser secara otomatis orang tua berbaju merah hanya berdiri menonton, Tidak lama kemudian, Pintu besi yang mempunyai bobot berat seribu kati itu meluncur naik, Perlahan-lahan, Ternyata digerakkan oleh pesawat orang tua berbaju merah mengajak Oe Ye Cheng dan Kim Hang Memasuki goa yang lebih dalam. Kini mereka sudah terhadang oleh ketiga pintu besi pertahanan. Berjalan lagi lima ratusan langkah, Sesudah melewati rumah penjara yang seperti dibangun dari besi, Metel orang terbelalak di sana tampak sebuah lapangan luas. Inilah arna pertandingan. Lapangan itu mempunyai lebar 100 tombak tingginya 30 tombak, Di atas ruangan tampak 9 mutiara, Mutiara itu memancarkan cahaya yang terang. Tanpa sinar matahari ruangan tersebus masih bercahaya. Di keliling lapangan terdapat 8 goa, Gelap entah kemana tembusannya goa-goa itu. Di tengah lapangan terdapat 2 lilin besar panjangnya 3 tombak. Tebalnya sebesar lengan manusia ini waktu terpasang dan menyala, Asapnya mengepul memenuhi isi ruangan kosong. Kim Hang memperhatikan 2 lilin besar tersebut, Hatinya sedang menimbang-nimbang, Rahasia apa yang berada di balik lilin itu. Kim Hang dan O.A.Y. Cheng berdiri menunggu panggilan orang tua berbaju merah segera membuka suara, Ia berkata ke salah satu goa yang terdapat di situ, Laporan kepada Lao Chu, 2 penantang masing laki-laki yang bernama O.A.Y. Cheng dan Kim Hang Sudah datang suara siorang tua berbaju merah berkumandang dan mendengus di sekitar ruangan di dalam perut gunung itu. Hal ini sangat mengejutkan Kim Hang bulu tengkutnya bangun berdiri. Memandang ke arah O.A.Y. Cheng, Ia berkata, O.A.Y. Cheng Chiampua, Keadaan di tempat ini sangat misterius, Diam bentak O.A.Y. Cheng, Lihat dan perhatikan baik-baik goa yang di depan, Di sana terdapat 8 goa, Dan Kim Hang memperhatikannya pusat perhatiannya ke arah salah satu yang ditunjuk dari goa tanpa api penerangan, Semakin lama semakin besar, Seolah-olah ada yang berjalan dari jauh menuju datang. Betul saja, Tidak lama kemudian, Di sana tampak dua bocah kecil yang menenteng lampu teng, Mereka berdiri di kanan dan kiri goa itu. Tampaknya kedua bocah pelayan disusul oleh seseorang, Di sana berdiri seorang berkerudung, Orang berkerudung kuning berpakaian panjang yang berwarna kuning, Dan bersepatu kuning, Tabuh orang ini diselubungi oleh kemistriusan kuning. Inilah ciri dua dari penguasa rumah penjara Rimba Persilatan Kalau penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan mengenakan selubung yang berwarna hitam, Penguasa rumah penjara di tempat ini mengenakan pakaian warna kuning. Kecuali perbedaan warna itu, Tinggi dan potongan tubuh kedua orang tidak jauh berbeda. Mirip dengan penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Penguasa rumah penjara itu memandang Oe Ye Cheng dan Kim Hong, Ia bertanya, siapa yang menantang lebih dahulu suara ini berdengung lama. Menandakan suara. Dalamnya yang hebat. Kim Hong memperhatikan baik-baik, Dalam keadaan yang seperti itu, Ia tidak bisa membedakan suara ini suara lelaki ataukah wanita. Karena memakai kerudung tutup muka dan karena suaranya ditekan kuat, Orang sulit untuk membedakan, Bagaimana jenis kelaminnya penguasa rumah penjara yang baru. Seperti juga rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Sulit untuk memberdakan siapakah adanya orang tokoh misterius itulah lelaki atau wanita. Di saat Kim Hong masih menduga-duga Oe Ye Cheng sudah tampil ke depan dan berkata, Aku sebutkan namamu, Berkata penguasa rumah penjara itu. Oe Ye Cheng jawabnya singkat. Suara Oe Ye Cheng juga dikerahkan dengan tenaga dalam, Berkumandang dan berdengung lama. Diam-diam hati Kim Hong juga menjadi girang, Dengan adanya tekanan suara tenaga dalam itu, Kekuatan Oe Ye Cheng masih berada di atas kekuatan penguasa rumah penjara yang baru. Tentu saja ia menjadi girang, Kalau tidak disertai dengan tipu muslihat licik, Pasti Oe Ye Cheng bisa mengalahkan penguasa rumah penjara ini. Kim Hong sedang berpikir-pikir, Kalau saja ia berhasil memenangkan sayembara, Siapa yang hendak ditolong keluar? Tentu saja Leng Biai Sian. Tapi Leng Biai Sian pernah mengirim surat menolak adanya datang pertolongan keadaan yang menyulitkan Kim Hong, Kecuali Leng Biai Sian, Siapa lagi yang harus ditolong keluar dari rumah penjara baru Menolong MPEK IEOE atau menolong tamu tak diundang dari luar daerah. Menurut apa yang sudah didesas-desuskan, MPEK IEOE dan tamu tak diundang dari luar daerah sudah menjadi tawanan-tawanannya rumah penjara di tempat ini. Di saat Kim Hong melamun jauh, Terdengar suara penguasa rumah penjara yang baru, Keru-keru sayembara di tempat ini sangat mudah, Kita bersama-sama lompat naik ke atas dupa yang dinyalakannya, Dihitung dari 1 sampai 10, Masing memukul sekali, Siapa yang terjatuh, Siapa yang merontokkan abu dupa itulah yang bagus, Dia memberi perintah agar kedua bocah pengiringnya menyalahkan dupa sembah yang Hati Kim Hong tercekat, Dan betul-betul ia meragukan keadaan di tempat ini. Ternyata acara sayembara lain daripada yang lain bukan menggunakan kekuatan yang berarti, Bukan menggunakan kekuatan tenaga dalam, Tetapi mengutamakan ilmu keringanan tubuh. Karena acara sayembara ditentukan oleh si penguasa rumah penjara, Tentu saja keadaan tidak menyulitkannya pasti si penguasa rumah penjara memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, Dan bisa berdiri di atas abu dupa. Kini Kim Hong harus meragukan ilmu meringankan tubuh Oe Ye Cheng, Mampukah Oe Ye Cheng menginjak abu dupa? Seseorang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam, Belum tentu memiliki ilmu meringankan tubuh, Inilah yang mendebarkan hati Kim Hong. Terdengar suara batuk-batuk si tokoh misterius Oe Ye Cheng, Dia mengangkat pundak dan berkata acara sayembara ini memang luar biasa, Tapi terlalu tidak adil, Dimana yang tak adil kata penguasa rumah penjara yang baru dengan suara dingin. Oe Ye Cheng berkata, Jago-jago silat yang mempunyai ilmu meringankan tubuh hebat sangat terbatas, Berapa banyak orang yang bisa memasang kaki di atas dupa terbakar? Kukira hanya beberapa gelintir saja, Tidak lebih sudah dari 15 orang. Dengan acara sayembaramu, Tentu saja sudah dipastikan, Bahwa orang-orang yang menerima datang tantangan sayembara itu, Pasti masuk kurungan, Tentu saja, Kata si penguasa rumah penjara baru. Siapa yang takut masuk kurungan? Tidak dilarang datang, Oe Ye Cheng membentak dengan suara marah. Tentu saja orang tak datang, Kalau kau tak menculik dan membawa lari anak istri orang, Siapa yang kesudian gawe jauh-jauh datang ke tempat ini, Hei, Kata penguasa rumah penjara baru. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Berdebat adu mulut? Atau mengikuti upaker sayembara betul, Betul, Suara Oe Ye Cheng agak lunak. Baiklah. Aku siap sedia menerima sayembara, Hampir berbarengan, Mereka melejitkan diri, Lompat di atas sebatang hiu yang terbakar. Dupa itu terbakar lama, Maka abunya beberapa dim. Di saat Oe Ye Cheng dan penguasa rumah perjara baru meletakkan kaki di atas abu dupa, Mereka harus menggunakan ilmu meringankan tubuh yang seringan mungkin. Betul-betul hebat dan menakjubkan kedua jago itu bisa menguatkan, Kuasainya dengan indah. Tidak sebutir abu dupa pun yang tergusur jatuh. Jarak kedua orang hampir 20 tombak. Masing-masing gam tak bergerak. Masing-masing mengatupkan meta, Meringankan bobot berat badan mereka. Maka setelah itu, Salah satu dari kedua bocah yang membawa lampu gantung tampil ke depan, Dengan suaranya. Yang garing, Ia mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, Mengikuti suara-suara angka itu, Hati Kim Hang berdebar semakin keras, Silih berganti memperhatikan Oe Ye Cheng dan penguasa rumah penjara yang baru. Delapan, sembilan, sepuluh mulut penguasa rumah penjara baru mengeluarkan suara geraman, Tangan kanannya dibalikan, Diratakan dengan dada dan didorong ke depan. Di saat yang sama Oe Ye Cheng juga sudah menyiapkan kekuatannya, Telapak tangannya didorong ke depan, Menerima pukulan itu. Seperti datangnya dua bintik arus listrik, Dua tubuh kedua jago silat itu tergetar, Dan begitu menempel masing-masing bersi tegang. Kim Hang memperhatikannya dengan seksama, Ia bisa melihat adanya kekuatan Oe Ye Cheng yang sudah sempurna itulah kekuatan penuh. Kalau dibandingkan dengan bagaimana Oe Ye Cheng, Menghadapi Oe yang pokui kemarin tentu saja tidak bisa disamakan. Diam-diam Kim Hang memuji kekuatan Oe Ye Cheng. Sangkanya tokoh misterius itu hanya setanding dengan apa yang ia miliki, Kenyataan lebih hebat dari apa yang ada. Wah, kalau saja Oe Ye Cheng tidak bisa memenangkan penguasa rumah penjara yang baru pertempuran selanjutnya pun percuma. Apa boleh buat, ia harus mengikuti perintah Oe Ye Cheng, Kalau saja Oe Ye Cheng kalah, dia harus lari meninggalkan tempat itu. Di saat Kim Hang sedang memikir-mikir, tampak keadaan mulai berubah. Jidat Oe Ye Cheng tumbuh keringat, keadaannya tidak segagah tadi. Menengok ke arah penguasa rumah penjara baru. Wajah itu tertutup oleh kerudung kuning tidak terlihat perobaban-perobaban, Tapi dari desiran-desiran angin, tidak adanya gelembung di kain itu suatu tanda bahwa ia masih kokoh dan kekar, Seperti gunung kuatnya, keadaan penguasa rumah penjara baru berada di atas angin Keadaan tegang yang seperti itu masih berlangsung terus waktu berdetik-detik, dihembus angin lalu. Tiba-tiba terdengar suara gerungan perlahan dari si penguasa rumah penjara baru, Tangannya ditarik ke belakang sedikit dan ini waktu tubuh Oe Ye Cheng bergoyang, Abu dupa yang dipijak rontok sebagian, dan Oe Ye Cheng pun loncat turun ke bawah. Terhuyung ke bawah jatuh. Aaaa, betul-betul Oe Ye Cheng kalah seorang tokoh silat misteriusan Yang memiliki kekuatan lebih hebat dari tamu tidak diundang dari luar daerah, Di bawah tekanan kekerasan si penguasa rumah penjara baru, Akhirnya kalah dan jatuh dari pertandingan. Wajah Oe Ye Cheng pucat pasi. Wajah Kim Hang juga pucat pasi. Kedua orang itu saling pandang masing-masing menyengir sedih, menundukkan kepala. Penguasa rumah penjara yang baru lompat turun dari ujung dupa yang terpasang menyala, Dengan suaranya yang ringan dan penuh kecongkakan, Ia berkata, Tuan, adalah penantang sayang bara yang terkuat. Kata-kata ini diarahkan kepada Oe Ye Cheng. Oe Ye Cheng bungkam di dalam seribu bahasa melirik ke arah Kim Hang Seolah ia berkata, Nah aku sudah kalah apalagi yang kau tunggu? Hayo lari, lekas panggil penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Kim Hang masih mematung dan tertegun di tempatnya, Belum lama ia sudah mempunyai niatan untuk melarikan diri meninggalkan tempat itu, Tapi perubahan situasi telah membuat pikirannya goyah, Lari atau tidak lari? Di saat ini, penguasa rumah penjara yang baru berkata kepada si kakek berbaju merah Cotio Kau, Bawa orang pesakitan ini ke dalam penjara, Si kakek berbaju merah Cotio Kau membungkukan badan, Menjin Cheng Oe Ye Cheng memas ke salah satu delapan goa yang berada di tempat itu. Dada Kim Hoak dirasakan bergejolak itulah kepanasan dan rasa penasaran, Segera ia bentangkan bacot, Giliran aku Kim Hang yang menerima sayembara, Secepat itu pula, Kim Hang melejitkan kaki meletakkan ujung jempol kakinya di atas dupa yang mengepul. Di sini Kim Hang bisa menarik satu keuntungan, Dia menjatuhkan kaki pada ujung dupa yang bekas diinjak oleh Oe Ye Cheng, Ujung dupa itu sudah jatuh sebagian, Maka pendek sedangkan dupa satunya, Yaitu dupa yang harus diinjakan oleh penguasa rumah penjara masih berabu panjang. Loncatnya Kim Hang ke ujung dupa tidak diikuti oleh si penguasa rumah penjara. Dia berkata dengan suara tenang jangan terburu-buru. Aku membutuhkan waktu untuk istirahat, Sesudah itu, Ia mengibaskan lengan baju juga mengebut abu dupa yang berada di tempat yang akan dipijak olehnya. Dengan kera-kera yang seperti ini, Kini Kim Hang yang menduduki kedudukan lemah. Abu dupa yang harus dipijak oleh si penguasa rumah penjara rimba persilatan lebih sedikit dari abu dupa yang dipijak oleh Kim Hang. Mendengar permintaan si penguasa rumah penjara yang hendak mengambil waktu istirahat, Kim Hang lompat turun, Dengan tertawa ia berkata, Haha, kau juga hendak istirahat? Kukirakah seorang jago tanpa tandingan? Bisa digilir bertanding terus-menerus. Sepasang sinar mata penguasa rumah penjara baru memancar keganasan, Dengan marah ia membentak. Kau bocah ini sangat kurang ajar, Sebutkan nama gurumu dengan membusungkan dada Kim Hang berkata, Suhu bernama It Hu Sian Seng, Oh, jawaban ini seperti berada di luar dugaan si penguasa rumah penjara. Kau adalah Kong Chu bernama diri Kang Lam yang bernama Kim Hang. Kudengar kau mempunyai hubungan yang baik dengan murid penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Bukan kalau betul, bagaimana Kim Hang menantang. Penguasa rumah penjara yang baru berpikir sebentar, Entah apa yang dikenang olehnya, Tiba-tiba ia bertepuk tangan, Tertawa dan bertanya, Hey, kau hendak bertemu dengannya? Hati Kim Hang hampir loncat keluar, Dari tempatnya ia berkata, Kau bersedia mengajak aku bertemu dengan Leng Bia Sian? Kalau kau kepingin ketemu, Aku bersedia mengajakmu sebentar, Tentu saja mau bertemu, Berkata Kim Hang. Tapi ingat, Ini bukan permintaanku, Inilah kerelaan hatiku, Kata penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru. Ini waktu orang tua berbaju merah yang bernama Cho Tiokou Sudah memperintahkan dan mempenjarakan O.I.E. Cheng, Dia balik kembali ke ruangan itu. Memandang ke arah Cho Tiokou, Penguasa rumah penjara berkata, Ajak Kong Chu ini untuk bertemu pada Nona Leng Bia Sian, Cho Tiokou berkata, Nona Leng Bia Sian tak mau bertemu dengan seorang yang bernama Kim Hang. Penguasa rumah penjara rimba persilatan berkata, Aku tahu Nona Leng Bia Sian tidak mau bertemu muka. Tapi kau ajak ke ruangan di sebelahnya, Agar mereka bisa bercakap-cakap. Kemudian, Penguasa rumah penjara yang baru memandang Kim Hang dan bertanya, Bagaimana pendapatmu? Tidak bertemu muka dengan Leng Bia Sian juga tidak mengapa, Asal aku bisa mengucapkan beberapa patah kata, Karena itu, Ia menganggukan kepala dan menerima tawaran tersebut. Maka, dengan ditunjuk oleh si kakek baju merah Cho Tiokou, Kim Hang diajak ke lain goa. Goa di perut gunung itu sangat dalam, Banyak tikungan, Berjalan beberapa waktu, Kim Hang berhasil berada di sebuah ruangan batu. Ruangan batu itu sangat ringkas, Kecuali sebuah pelita kecil, Tak ada isi lainnya Cho Tiokou menyuruh Kim Hang duduk di sana, Mengunci pintu dan pergi. Kim Hang baru duduk tak lama terdengarlah suara Leng Bia Sian dari kamar sebelah, Kim Kong cukah yang datang dengan kedua tangan Kim Hang meremas batu di sebelah, Ia hendak mengorek batu itu, Tapi tentu saja tidak berhasil. Betul teriaknya Girang. Leng Bia Sian, Bagaimana? Keadaanmu? Terdengar melahan napas Leng Bia Sian dari kamar sebelah, Katanya, Keadaan baik-baik, Untuk sementara mereka tidak berani mengganggu ku, Hei berteriak Kim Hang dengan suara, Mengapa kau tidak mau bertemu denganku? Keras. Suasana hening untuk beberapa waktu, Kemudian terdengar suara Leng Bia Sian kau belum menerima suratku seperti disiram oleh air dingin, Kerelaan hati Kim Hang yang hendak menolong Leng Bia Sian diguyur habis, Ia menghelah napas dengan sedih lalu berkata, Sudah terima. Tapi, Nah berkata Leng Bia Sian sudah ku jelaskan, Mengapa kau datang apa boleh buat? Kata Kim Hang, Aku harus menolongmu keluar dari tempat ini, Aku tak mau ditolong, Kata Leng Bia Sian, Alasannya sudah lah kata Leng Bia Sian, Bagaimana kau bisa jatuh ke dalam tangan mereka? Tanya Kim Hang suara Leng Bia Sian, Berkata lagi ada seorang kakek yang mengenakan pakaian berwarna merah namanya Cho Tio Kau, Ia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dengan tiba-tiba saja, Sekarang menggelap ia menotok jalan darahku, Dan demikianlah aku tertawan, Huh, Dia tak mengganggu dirimu tidak? Aku dijadikan seorang nenek-nenek dan begitu dibawa ke tempat ini, Bagaimana wajah penguasa rumah penjara di tempat ini? Berkata Kim Hang, Dia selalu menggunakan tutup kerudung muka aku tidak bisa melihat, Sampai di mana ilmu kepandayannya sangat hebat ya? Belum lama seorang kawanku yang bernama O.A.Y. Ceng jatuh di bawah tangannya, Dan bagaimana keadaan lu? Kau juga menantang? Ya, sudah bertanding belum? Sudah kusurati agar kau tidak menantang rumah penjara di tempat ini, Mengapa kau begitu bandel suara Leng Biesian agak marah? Biesian, Jangan kau marah, Aku tidak marah. Tapi aku menolak kau datang menolong karena aku bukan orang dari rumah penjara di Gunung Tai Pasan NG, Itulah kejadian dahulu. Tapi lain dahulu lain sekarang, Sekarang aku sudah menjadi orang sendiri dari rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Eh, aku tidak mengerti, Karena aku sudah berhasil menemukan ibuku, Ia tinggal di tempat rumah penjaramu di Gunung Tai Pasan, A.A.A. Terdengar Leng Biesian agak terkejut. Kau sudah bertemu. Kalau begitu betul-betul kau adalah sukoku, Suko berarti saudara tua seperguruan. Suko Kim Hang membelalakan matu, Ia tidak mengerti. Ya, Berkata Leng Biesian aku harus memanggil Suko. Guruku adalah ibumu, Kita saudara seperguruan, Bukan? A.A.A. Giliran Kim Hang yang terkejut, Gurumu penguasa rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan itu, Itukah yang menjadi ibuku tentu saja Kim Hang terkejut, Mana mungkin hal itu bisa terjadi. Masakan penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan dikatakan sebagai ibunya? Inilah betul-betul kejadian yang sulit diterka. Eh, Berkata Leng Biesian. Kau yang mengatakan bukan aku A.A.A.A. Kim Hang menepuk jidat. Betul, Betul, Baru sekarang ia mengerti, Baru sekarang ia menduga asal-usulnya penguasa rumah, Rumah penjara di Gunung Tai Pasan itu. Ternyata, Tokoh luar biasa yang dihebohkan adalah ibu kandungnya. Mengapa ibu membuat rumah penjara yang seperti itu? Ah tentunya hendak memancing keluar raya dari persembunyiannya. Hei, Sukoh, Terdengar suara Leng Biesian di kamar sebelah. Kau kenapa betul-betul tidak kusangka, Berkata Kim Hang. Tidak kusangka kalau penguasa rumah penjara rimba perselatan di Gunung Tai Pasan Adalah ibu kandungku, Ia penguasa rumah penjara Tai Pasan adalah Suma Siu Him Leng Biesian menjadi marah. Ia berkata, Oh kau jahat. Ternyata kau memancing diriku, Kau tidak tahu kalau guruku itu adalah ibu kandungmu, Sengaja kau mengucapkan kata-kata tadi, Kim Hang berkata, Dengar keteranganku ibu tidak menggunakan wajah penguasa rumah penjara rimba perselatan, Dia menggunakan wajah aslinya menemui aku, Maka aku pun belum tahu betul, Bahwa penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan adalah ibu kandungku, Eh, Dia seduh memberitahu kepada ku dahulu, Begitu melihat wajahmu, Ia sudah menduga sesuatu. Dikatakan kepadaku bahwa kau mungkin adalah anaknya yang hilang itu, Maka sesudah kau meninggalkan rumah penjara, Aku mendapat tugas untuk mengintil di belakang sekarang, Sesudah kau mengetahui ibumu, Mengapa dia masih menutupi rahasia itu betul, Berteriak Kim Hang. Apa maksudnya NGGG? Kukira dia mempunyai maksud tertentu. Mungkin dia takut kalau kau meminta agar dia membubarkan rumah penjara, Penjara di Gunung Tai Pasan itu, Ya, Aku memang mempunyai niatan itu, Maka, Dia belum mau membongkar rahasia. Untuk sementara menutup kerudung mukanya berkata Leng Biaisian, Kau bisa menduga alasan dari berdirinya rumah penjara di Gunung Tai Pasan, Dia hendak memanggil ayahku, Tepat, Ayahmu memang kurang ajar sekali. Mengapa dia bersembunyi? Karena itulah hendak ditantangnya datang, Tapi, Tapi apa? Di saat ibu bernyanyi, Sering ku dengar suara laki-laki yang memanggilnya, Siuhim. Siuhim titik sudahlah jangan bernyanyi. Siapakah suara laki-laki itu suara ibumu juga, Oh mengapa ia harus bersandiwara dia senang bernyanyi. Tapi juga takut kalau rahasianya diketahui orang. Maka sengaja memegang dua peranan, Ah hanya karena kepentingan diri sendiri, Ibu mengaduk rimba persilatan sampai begitu rupa ibumu sangat cinta kepada ayahmu. Tapi dia tidak berhasil menemukan jejaknya, Terpaksa apa boleh buat, Dia harus menggunakan takdik ini. Seharusnya ayahmu lah yang harus memikul tanggung jawab. Dia mempunyai cemburu yang besar, Belum tentu ayah masih hidup, Dimisalkan ada di dalam dunia, Tentu mempunyai alasan yang cukup kuat, Suko, Panggil lengbiayasian di kamar sebelah. Ada sesuatu yang hendak aku beritahu, Urusan apa tentang sumo aimu itu, Baik-baikah keadaannya, Keadaannya baik-baik. Apa yang hendak kau beritahu oh, Tidak suku kau masih hendak menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan di tempat ini oh, Sudah terjadi perubahan-perubahan ini, Aku harus berpikir sekali lagi. Jangan berpikir lagi. Lekas lari berkata lengbiayasian tidak ada artinya bertanding. Kau bukan tandingannya. Lebih baik lekas lari. Bagaimana dirimu jangan khawatir. Pada suatu hari, Suhu akan datang, Kalau ibuku datang biar saja aku di sini. Biar kita sama-sama menunggu pertolongan ibu, Tidak, Alasanmu, Kau sudah mempunyai seorang sumo aimu, Jangan kau menambah kesengsaraanku, Baiklah, Aku akan pergi, Selamat jalan baik-baik kau menjaga diri, Sudah itu Kim Hang menuju ke pintu di sana orang tua berbaju merah cotio kau sedang menunggunya. Karena itu Kim Hang menggapaikan tangan dan berkata, Buka pintu, Kau tiok hu mengajak Kim Hang kembali ke ruang arna pertandingan di perut gunung itu. Di tengah jalan, Tidak henti-hentinya Kim Hang berpikir, Haruskah ia menempur penguasa rumah penjara yang baru? Mengingat ilmu kepandayan Oe Ye Cheng yang begitu tinggi, Toh masih jatuh di bawah tangan si penguasa rumah penjara? Apa guna ia menantang terus? Pasti ia juga kalah. Kalau kalah berarti jatuh ke dalam kamar tahanan rumah penjara rimba persilatan yang baru. Siapa yang harus memberitahu pada ibunya di gunung Tai Pasan Seker, Tiba-tiba saja menggunakan kelengahan si kakek baju merah, Ia memegang pergelangan jago itu, menekannya dan membentak. Jangan berteriak orang tua beraju. Merah. Balik. Membentak. Apa maksudmu? Aku tidak jadi bertanding. Lekas ajak keluar dari tempat ini, berkata Kim Hang. Membatalkan sayang bara aku tidak butuh dengan sayang bara seperti itu. Lekas ajak aku keluar dari tempat ini, Chow Tio Kho tidak berdaya, dia membawa Kim Hang meninggalkan tempat itu, sebentar kemudian mereka tiba di pintu goa yang mempunyai bobot berat seribu kati itu. Aneh bin ajaib tanpa disentuh besi berat itu terangkat naik, jalan terbuka kembali. Kejadian ini sangat mengejutkan Kim Hang. Ia heran dan tidak mengerti. Apa kegunaan dari penutup pintu itu, kalau dia bisa terangkat tanpa banyak kesulitan? Bisa dilolosi orang? Perjalanan dilanjutkan, mereka berada di depan pintu berjari besi. Seperti juga pintu penutup baja murni, pintu jari ini pun terangkat naik, Chow Tio Kho mengajak Kim Hang keluar. Tentu saja Kim Hang tidak tahu, semua itu mengalami proses-proses rencana yang masak. Di saat mereka hendak meninggalkan lorong goa panjang itu, dari jauh terdengar derap langkah kaki orang cepat-cepat Kim Hang berdekuk, menekan jalan darah Chow Tio Kho dan membentak, Hayo Kho harus bisa diajak bekerja sama, orang yang hendak memasuki ke dalam arna pertandingan di perut gunung, adalah orang tua berbaju. Hijau, Lam Kiong Siang Leong. Meminjam penerangan obor-obor tampak jelas orang itu hampir berada di dalam keadaan mabok. Lorong itu terlalu kecil tidak berhasil Kim Hang mengelakan mereka bersamprokan muka. Eh, Lam Kiong Siang Leong memperlihatkan wajahnya yang terkejut. Kau tidak jadi mengikuti sayang bara Kim Hang memegangi pergelangan tangan Chow Tio Kho dengan keras, membawakan sikap yang tenang, dia berkata, tepat aku adalah orang pertama yang berhasil memenangkan sayang bara ini, Lam Kiong Siang Leong menggoyang-goyangkan kepala, ia berkata heran-heran jago kosan yang seperti tamu tak diundang dari luar daerah, toh tak bisa memenangkan penguasa rumah penjara kami, kau si bocah ini berumur begitu muda, mungkinkah hendak menipu sesudah itu, menoleh ke arah Chow Tio Kho, bertanya, betulkah keterangannya Chow Tio Kho mengeluarkan dengusan suara dari hidung, tidak menjawab. Lam Kiong Siang Leong memandangnya sebentar, menggelengkan kepala dan berkata, Kim Hang sudah berada di pintu pertahanan terakhir dari sini, ia bisa lari, menyeret Chow Tio Kho menotok jalan darahnya dan berkata terima kasih, sampai di sini saja kau antar, untuk selanjutnya aku tahu bagaimana harus membawa diri. Meninggalkan Chow Tio Kho di lorong gelap itu, tubuh Kim Hang melejit, melewati pintu gerbang terakhir. Pintu itu terjaga oleh dua orang yang membawa tombak, dua orang itu juga adalah dua jago silat hebat, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, mereka menggunakan dua tombak itu menuju ke arah bayangan yang lejit keluar. Kim Hang berdengus, dengan satu tangan satu ia menangkap datangnya dua tombak tersebut, letak ia mematahkannya, tubuhnya melayang tinggi, di saat ia turun secepat itu pula, ia menotok jalan darah kedua penjaga pintu. Tentu saja kedua penjaga pintu goa tidak berdaya, mereka jatuh ngegeloso. Gerakannya Kim Hang terlalu sebat, sulit diikuti dengan pandangan masa. Tiba-tiba, telinga Kim Hang yang tajam bisa menangkap datangnya suara pujian, hebat Kim Hang menoleh ke arah datangnya suara pujian itu, tidak tampak bayangan bulu tengkutnya bangun berdiri, ia tidak berani berdiam lama-lama di tempat itu. secepat itu pula, meluncur turun ke bawah gunung. Berlari beberapa waktu Kim Hang menoleh ke belakang, takut kalau mendapat pengejaran. Ternyata tidak keragu-raguannya itu percuma saja. Tidak ada orang yang memikin pengejaran, juga tidak tampak tokoh silat yang mengeluarkan suara pujian itu. Siapakah tokoh silat misterius tersebut lawan atau kawan? Demikian sehingga sampai di tempat penjagaan si kakek Bob Pengandwe E. Hawan Kim Hang tertawa geli atas ilmu kepandaian rumah penjara di tempat ini. Kecuali ilmu. Meringankan tubuhnya yang hebat, tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Tiba-tiba dari semak-semak rumpun terdengar lagi satu suara, Haha, kalau kau bisa menipu mati dan kuda tungganganmu, betul hebat, lagi suara misterius itu, Kim Hang menghentikan langkah dan membentak ciam puat dari mana? Mengapa tidak menampilkan diri? Tidak ada jawaban hanya terdengar gesekan-gesekan daun. Kim Hang mengkerutkan alis, siapakah orang itu? Tapi kebebasan lebih penting, Kim Hang berlari lagi. Sesudah dekat dengan tempat penjagaan We E. Ia merapikan pakaian, dengan langkah tenang, ia berjalan ke tempat itu. Halo, We E. Hawan Ciam Pua masih ada di sana berkelebat seorang, itulah si kakek Bopengan We E. Hawan wajahnya memperlihatkan keraguan-keraguan, ia bertanya eh, kau tidak jadi masuk ke dalam arna saya. Mba Ra Kim Hang mengangkat punda. Ia berkata, siapa bilang tidak? Aku sudah masuk. Dan kini aku keluar kembali. kau berhasil memenangkan saya. Mba Ra itu bertanya We E. Hawan Kim Hang menganggukan kepala, ia berkata, ya, kau heran. We E. Hawan mengangguk-anggukan kepala, yang tidak gatal, ia berkata heran. Mungkinkah penguasa kami sengaja memberi kelonggaran? Hey siapa yang bilang bentak Kim Hang? Dengan alasan apa penguasa kalian memberi kelonggaran? Betul-betul kau menang tentu saja menang orang siapa yang kau tolong kakek I.E.O.E. We E. Hawan celingukan ke kanan dan ke kiri. Ia tidak mendapatkan bayangan dan jejak si kakek I.E.O.E. Karena itu ia bertanya, di mana kakek I.E.O.E. itu sekarang berada. Kim Hang berkata, dia sudah pergi sendiri. Sekarang aku mau mengambil barang-barangku. Bolehkah Bu We E. Hawan berjalan pergi sebentar, tidak lama ia mengeluarkan kuda tunggangan, membawa satu kantong emas, diserahkan dan dari dalam saku bajunya mengeluarkan batahan giok, diserahkan kepada Kim Hang. Ia berkata, inilah barang-barang kawanmu yang bernama O.E.Y. Cheng itu. Maukah kau bawa kembali keadaan O.E.Y. Cheng? Memang agak misterius. Kim Hang hendak menyelidiki terlebih jelas siapa tokoh itu. Karena itu ia menganggukan kepala dan berkata, baik, diambilnya batu hon giok itu, disimpannya baik-baik, menerima uang bungkusan emas, Kim Hang lompat naik ke atas kuda. Selama tinggal di bedalnya kuda itu, ia meluncur dari gunung busan. Di belakang Kim Hang, si kakek Bob pengandu E.Hawan tertawa geli, ia bergumam, terlalu mudah untuk menipu dirimu, tidak bercerita rencana apa yang diatur oleh penguasa rumah penjara persilatan yang baru. Mari kita ikuti perjalanan Kim Hang. Kim Hang membedal kudanya dengan keras, alasan pertama, ia hendak mengelakan pengejaran dua yang datangnya dari penguasa rumah penjara baru. Alasan kedua, ia harus cepat-cepat bertemu dengan ibunya. Ternyata penguasa rumah penjara di gunung Tai Pasan adalah ibu kandungnya. Pikiran Kim Hang masih melayang-layang jauh, sebentar mengenangkan ibunya, sebentar ia memikirkan keadaan Yuin J.L.A. yang pergi ke telaga Tai Pek Tai. Sebentar lagi, menduga-duga asal usul O.A.Y.C. yang misterius itu. Pempsaja, kesan yang terbanyak mengarungi pikirannya adalah si penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan. Siapa yang bisa menduga, kalau penguasa rumah penjara itu adalah seorang wanita yang bernama Suma Syuhim. Itulah ibu kandung Kim Hang. Oh, dunia ini terlalu kejam, orang yang menghebohkan rimba persilatan adalah ibu kandungnya sendiri. Kim Hang sedang memikir-mikir, bagaimana harus membubarkan rumah penjara di gunung Tai Pasan. Bersediakah Seng ibu menuruti kemauannya? Tidak mungkin Suma Syuhim menderita selama 20 tahun, adatnya kukuh dan ugal-ugalan, kecuali kalau Kim Hong bisa mendampinginya lagi, sangat sulit, untuk membelokan jalan arah yang sudah sesat itu. Kim Hong adalah ayah Kim Hang mempenjarakan jago-jago silat yang ternama. Kecuali itu, tidak ada kejahatan lain. Seng ibu telah mempenjarakan jago-jago kesatria karena itulah golongan kalong bisa mengembangkan kekuasaannya. Secara tidak langsung, Seng ibu membantu usaha kejahatan bagaimana ia mengatasi dan menanggulangi keadaan yang terbaik. Inilah yang sedang Kim Hong pikirkan Suma Syuhim tidak berhasil mendapatkan kehangatan cintanya, karena itu ia telah menciptakan sesuatu rumah penjara rimba persilatan Suma Syuhim mempenjarakan banyak orang. Hal ini bisa dimengerti, karena ia hendak mencari jejak suaminya yang tercinta. dan menyebabkan tercinta. Terima kasih telah menonton!